Intro Kalau saya sih, semua burung saya, saya pakai KWK Sandar KWK yang jelas, harga murah, kualitas pemewah Yang jelas, satu lagi, buat kita mania Jelas dibantau juri, karena KWK memen dunia Ingat, KWK memen dunia, pakai Sagar KWK Intro Nah, lanjut mas, tadi kan betina-betina sampai benar-benar gacol Terus, setelah itu diapakan ini? Kalau memang dari betina-betina tidak cocok mas Jauh itu terakhir kita untuk paut Paut? Paut, kita itu cari paut warnanya bermacam-macam saja Iya, bermacam-macam Paru merah, paru putih Itu bermacam-macam warna Tapi kita harus pantau loh mas Takutnya burung pautnya itu masih mati Mati, diajar juga Diajar, mati Kelihatan mau ngelolong, tapi tidak tahu berapa jam diajar mati Seperti itu, jadi biar burungnya memelih sendiri mas Kalau saya buncer mas Tapi kalau sebaiknya Kalau yang mau dicoba Saat pemilihan Kotak saja Kotak baterai Itu biasanya umur berapa mas, sarannya? Mungkin masih ngelolong? Kalau masih ngelolong mas, satu bulan, satu bulan setengah Itu kalau mau aman ya Yang hampir 2 bulan jam Karena apa? Takutnya kalau kekecilan mas Nanti kan lolongannya tidak bagus Mati Iya kan? Takutnya di situ Jadi lebih Kita cari safety-nya saja Guru yang hampir belajar makan Tapi masih minta lolong Kalau saya, menurut saya mas ya Cari yang paut, yang baby itu yang cerewet mas Iya Yang nge-nge-nge Iya, minta maka Kalau memang betinanya itu mau mas Pasti dilolong mas Iya Pasti dilolong Kalau diem mas, sulit Betinanya itu mau ngelolong dulu Tidak masalah mas Bukan dari anaknya sendiri Tidak apa-apa Seperti Kalau menurut pengalaman saya Tidak seperti itu Jadi kalau sudah kejama paut Ini titik akhir mas ya Jadi akhirnya itu taut Mulai jadi sarannya pertama kali jantan Jantan sama betina Terus betina-betina Terus paut Sama paut Itu awal langkah pertama seperti itu mas Kalau saya Jadi di sistem pempel Di sistem untul Tapi kita cari yang Menurut kita masing-masing Burung kita itu yang bagus gimana Yang di burung seperti apa Itu yang tahu itu kita sendiri mas Rata-rata teman-teman pasti Bukan kita Bukan Betina Nah ini kita ngobrol mas Rata-rata teman-teman yang main betina itu Kan takut dengan overvirah Nah itu seperti apa Sebenarnya mas ya Overvirah itu Burung titik Titik maksimalnya Iya Rata-rata burung Kalau faktor mas ya Iya Kalau faktor Burung setelah Setelah bebek overvirah Pasti kalau Kayak panjang Oh iya iya Memang kalau pertama Memang bahannya dulu ya mas ya Iya Nah karena Teman-teman mau Harga Di pasar Mau durasi panjang Kadang-kadang teman-teman Seperti itu Salah pemilihan bahan juga nih mas ya Kalau memang bagus Walaupun OB tetap kerja mas Tetap kerja mas Durasi mau Sudah gas terus mas Gas terus Jangan takut burung itu overvirah Intinya Gacor Kita cuekan dulu birahnya ya Yang penting kita cari gacornya dulu Ini saya juga belajar mas ya Kalau saya menurut saya itu Burung itu Diseimbangkan mas Karena birahi dan emosi itu Tidak seimbang Percuma mas Birahi tinggi Emosi tidak ada Nah burung pasti drop Emosi tinggi biaya tidak ada burung nakal Ya Seperti itu Maaf loh Ya Kalau menurut saya Untuk naikan birahi kan bisa dari pakan dan yang lain-lain Kalau naikan emosi itu rata-rata seperti apa mas Kalau naikan emosi Kalau merasa naikan emosi Ya Oke Emosi itu bisa dibuat mas Ya Penjemuran Ya penjemuran Penjemuran itu kan akhirnya Emosi Pake main kerodong gak sih Jadi Jadi Burung itu ya Burung itu ya Saya jadikan satu mas Ya Jadi di kamar saya itu ada KCOP Ada KCOP dan lain-lain Itu ada Sekitar 39 Di kamar Jadikan satu Tidak masalah Alhamdulillah Tidak ada Nah Antara burung koster ini Dan burung faktor Dan kacau semua Ini setelah proses jodoh nih mas Kita ambil saja sudah jodoh Kan pelatihan di gantangan itu biasanya seperti apa? Kalau bisa mas Biasanya di gantangan dulu mas Biasanya di gantangan dulu Nah nanti seperti masnya tadi ya Belum siap di gantangan Ciri-ciri siap di gantangan dulu seperti apa? Kita itu pantau di rumah Ayo mohon untuk belas kira-kira air Kalau menurut saya Silahkan masuk Bisa menuju gacor dan jadar rapet Kita sering kali Untuk Ano Apa? Pisah untuk Ayo untuk kacau Tidak ada yang ditutupu Lagi lepas ini Taruh di teras Di depan rumah Pantau berapa menit Nanti berapa jam Pasang lagi untuk lainnya Nanti berapa jam lagi Lepas lagi Sudah belajar di situ saja dulu Berapa-rata Setiap hari itu berapa kali Dari saat Kalau saya Maaf Biasanya seperti Berapa Dari dua kali mas Itu berapa menit Rata-rata Satu jam cukup mas Satu jam cukup Karena saya kan setelah Seperti itu kan Waktu saya itu Terima kasih 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 Sampai yang Sampai dengar Nah Ciri-ciri siap untuk Dilatih gantang itu Seperti apa mas Kalau burung sudah Kelihatan Hintungan terakhir Ada yang Otos umur komunitas Sudah Selalu jadi kita pantau aja di rumah seperti itu kita nggak ngeluarkan uang buat tiket Mas Iya jadi kita yang tahu oh ini udah siap di rumah dan proses juga proses gantang solusinya ya kita aja di rumah dulu dimapankan bawa aja lah yang paling utama timing lepasnya itu berapa menit ya berapa detik ya berapa jam itu dia dalam ya kita yang tahu ya betul-betul jadi kalau timingnya dia itu cepat suaranya bawa kalau lama tinggal di rumah saja ya kalau kita main di kota sendiri rumah ya ya kalau tinggal saja dan menurut saya Mas ya burung itu kalau menurut saya ya usahakan jangan sering dikrodol jangan sering dikrodol alasnya kenapa ya menurut saya kalau itu ya menurut pengalaman yang beritanya seperti apa biar burung itu apa ya terbiasa terbiasa dan dengan cuak ya dengan situasi situasi lingkungan yang ramai ada keramaian seperti apa biar burung itu enggak tetap itu seperti itu jadi kita itu bisa enak melihat juga burung itu juga sebeginnya apa ya burungnya enggak 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 tetap gitu loh nah terakhir nih Mas untuk vitamin ataupun pakan ini dijual atau tidak sebenarnya saya sudah sudah dijual lagi mas ya dikarenakan ya namanya orang mas ya ya peninggara seperti itu dan saya itu punya perasaan perasaan rasa namanya burung kan apa ya mas cocok-cocokan ya dan enggak ada semua itu yang intang ya ada yang pakai sudah burung ada reaksi saya sampai bilang kalau ada yang bikin burung langsung konstret iya berapa pun saya mau Mas iya kita jual kita untung betul nah mungkin nanti kalau teman-teman terakhir nih Mas kalau ada yang tanya-tanya sharing bisa saya taruh silahkan link WA atau yang bisa saya hubungi di belakang ya terima kasih Mas semuanya semua teman-teman kecoman yang ngawi dan seluruh Indonesia yang mau sharing bisa sharing kita belajar bareng Mas intinya saya juga masih tahap belajar seperti itu dan terima kasih Mas semoga next time bisa ketemu dengan gaco-gacoan yang lain bisa sharing-sharing juga dengan teman-teman Hai panggilah kebet kata-kata 2029-2929